Hai guys, Assalamualaikum Hari ini kita nemuin gurita nih Tadi pagi-pagi sekali Kakak dan adikku pergi ke pasar untuk beli Langsung aja kita eksekusi ya Dan ini dia, udah dimasak Ini masaknya seperti biasa Habis itu ini baru kita kasih sambal Ya guys Nah ini dia guritanya udah dikasihin sambal Mantep banget kan Liat, enaknya nih kita makan Dicampur dengan nasi anget Dan sayur kelor Oke enggak? Yuk Tara, ini dia nasi angetnya Bismillah, kita coba ya Enak banget Dan sekarang kita mau cobain gurita gorengnya Disini juga ada sayur kelor Dan juga sayur terong Kita coba ya Nah ini dia Nasinya kita ambil dulu gurita gorengnya Dan sekarang kita cobain Ini terongnya ya Pasti ini istimewa banget Nah ini dia terongnya Enak juga ya Aku suka banget nih sama yang namanya gurita Mungkin dari sekian sifut-sifut ya Cuma gurita ini yang paling-paling aku suka Ada sih cumi Cuma cumi yang bener-bener panis gitu Karena kadang kalau aku belanja nih Di ibu-ibu yang jualan sayur tuh Kadang ada yang jualan cumi yang kayak Rasanya itu beda gitu Itu namanya cumi apa ya kira-kira Dan ini sambalnya banyak banget Hmm Kita makan ya Sampai kenyang Selain aku Disini juga pengenaanku tuh suka banget deh Namanya gurita ini Kalau gak salah gurita ini musim-musimannya Kadang ya banyak gitu yang dijual Kadang ya sepi banget yang jualnya Dulu nih ya Aku pernah ke pantai namanya Pantai Kute Dan disana itu aku mau nyari yang namanya gurita ini Dan aku lihat banyak banget ya Anak-anak yang dapetin namanya gurita ini lagi Aku coba-coba nyari Enggak ketemu-ketemu Malah yang aku dapet tuh apa Bulu babi Bintang laut Terus sama rumput laut Selain itu Oh iya kalian tau kan namanya Kaliomang Nah itu juga yang aku dapetin di pantai sana Itu bagus banget deh Pokoknya yang namanya Pantai Kute itu Pantai Kute Lombok ya Bukan Pantai Kute Bali Dan dulu juga Waktu musim nyale ya guys Aku pernah loh Nyobain yang namanya nyale ini Dan rasanya itu Ya Kayak gimana ya Oh iya Nyale itu Kayak cacing lah Dan dia itu Di Waktu di Apa Di Masak Kayak pes gitu guys Dan aku cobain Ya kayak Rasa-rasa Aroma-aroma laut gitu Yaudah kita minum dulu ya Bismillah Setelah ini Kita bakalan bikin rujak guys Kita lanjut rujak Karena apa Mumpung saudara lagi banyak nih Di rumah Ada juga Ipar ku bawa mangga Ini segar banget Liat Ini saudara ku lagi Apa Lagi kupas-kupas Ini manganya Ini mangga mengkel ya Kalau gak salah ini namanya Mangga Mana lagi Mana lagi Mana lagi Kalian kalau lagi ngumpul-ngumpul Sama keluarga juga Seneng gak Kayak bikin Acara makan-makan Kayak gini Seru aja gitu ya Daripada kita bengong Di dalam rumah Enak juga Kumul-kumul sama keluarga Sekali seminggu Tapi disini kita ngumpulnya itu Hampir setiap hari guys Oh iya Kalian kalau bikin mangga Berapa nih cabenya Kalian biasanya Ambil cabenya itu berapa Buat dijadiin rujak Biasanya kan ada yang Ganjil Ada yang genap Dan pernah juga Dulu aku tuh dengar Kalau yang Ganjil itu Nanti jadi Pedas Padahal ya Menurut aku Mau Apa Mau ganjil Atau genap Tergantung ini sih Jumlah cabenya Kalau banyak ya Bakalan pedas Dan ini kita juga Dapetin mangga yang mateng Bismillah Kita coba ya Lihat Ini cuma 10 ribu sekilo loh Murah banget Dan ini dapetnya manis-manis semua guys Lihat Tuh Mantep banget kan Ini segar Segar Manis Pokoknya oke lah Dan kita mulai aja Bikin bumbunya ya Ini Yang ulak itu Ipar aku guys Ini rasinya Dan kita coba Ulak ya Diulak-ulak Sampai Lembut Ya Terus Sekarang kita Mau coba Gula merahnya Guys Ini gula merahnya Baru aja kita keluarin Dari kulkas Dan ditaruhnya itu Deket banget Sama Freezer guys Makanya dia Kuat banget Ini Ipar aku sampai Kualahan banget Buat menghancurin Ini yang namanya Gula merah Lihat ini Doain ya guys Semoga cepat Lebur nih Nah Akhirnya Kepotong juga Lama banget Kita nunggunya Dan sekarang Kita tumbuk-tumbuk Nah Udah mulai Hancur nih Udah mulai Bisa kita Ulak Lihat Nah ini dia Kita ulak Masukin air dulu Biar makin gampang Kita ngulaknya ya Bismillah Kita ulak-ulak Terus Ulak-ulak Sampai lembut Ini rujak Alakadarnya Yang penting Jadi lah guys Ini Ini memang kita Kurang berpengalaman Dalam membuat rujak Makanya dia Agak begini guys Gak apa-apa ya guys Yang penting Niatnya Kumpul-kumpul ya Sama saudara Kalian gak usah Bosen ya Nungguin ngulekannya Ini Ipar aku Pinter banget Nguleknya Dan tadaa Ini dia bumbu rujaknya Ini dia Mangga Dan Pepayanya Dan Kita Coba dulu Sekarang kita Masukin bumbunya Memang sih Bumbunya ini Kurang Apa namanya ya Kurang padat Terlalu cair Kurang kental ya guys Terlalu cair Lihat Disini Kita Korek-korek dulu Biar abis nih Bumbunya Dicobek Udah Ya Dan ini dia Waktunya kita Aduk-aduk Sampai benar-benar Rata Biar Mudah aja Makanya guys Nih Aduk terus Ini Kesana kemari Soalnya pake tangan satu nih Makanya gak Diam-diam nih Tempatnya Aduk-aduk Nah Sekarang kita coba Bismillah Hmm Enak Dan disini juga ada Bawang goreng Ada kerupuk Ini juga ada timun suri Tapi timun surinya Kita gak pake Itu tadi Proses Penghancurkan gulanya Lama banget Udah dulu ya guys Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa Assalamualaikum